Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi di channel aku ya Nah di video kali ini aku mau berbagi tips cara membuat kue jujur yang enak itu loh untuk cara pembuatannya ikutin terus video aku ya sampai selesai untuk bahan-bahannya siapkan 140 gram tepung beras 120 gram tepung terigu 150 gram gula setengah sendok teh garam pasta pandan sama air sekitar 300 miliar kemudian campurkan tepung beras sama tepung terigunya dan garam kita campur kita aduk menjadi satu kemudian kita sisihkan ya kemudian kita masak gula sama airnya yang 300 ml tadi ya dan kita aduk-aduk sampai benar-benar larut dan kalau sekiranya sudah larut kita matikan kompornya dan kita diamkan ya biar agak hangat kemudian kita campurkan airnya ke dalam adonan tadi dan kita aduk-aduk sampai rata jangan sampai ada yang bergerindul ya biar nanti hasilnya itu bagus bersarang dan empuk dan pastinya enak loh kalau hasilnya sudah halus seperti ini lalu kita kasih pasta pandan dan kita mixer selama 5 menit ya supaya hasilnya benar-benar bagus maksimal enak dan kalau udah selesai dimixer kita diamkan selama kurang lebih 2 jam ya setelah dua jam kita diamkan ini siap kita goreng ya dan kalau goreng ini minyaknya harus benar-benar panas tapi apinya yang kecil aja biar nanti tidak kosong nah cantik kan hasilnya dan lakukan sampai selesai jadi deh hasilnya cantik-cantik kan kue jujur enak lembut mudah dan bersarang ya semoga video kali ini bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati